Hai you play for me Halo teman-teman jumpa lagi bersama aku Hilvan di channel Rainbow XD di video kali ini aku akan bagi tahu kalian tiga fitur baru yang ada di update event musim panas ini ya Nah jadi ada tiga fitur baru yang lumayan keren juga dan akan aku bahas di video kali ini ya tetapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe ayah subscribe nya bantu channel ini sampai bisa seperti channel Bang yang surya 27 Oke terima kasih yang sudah subscribe dan langsung aja kita ke fitur yang pertama Oke untuk fitur yang pertama ada di bagian gantungan baju ya gantungan baju yang dimana sekarang itu slotnya top untuk penyimpanan bajunya itu diperbanyak ya teman-teman nah misalkan lihat tuh ada berapa nih 12345 ada 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 enam ya ada enam ini tadi aku simpan armor arminya nah sebenarnya 6 ini ada lima ya 12345 dan ini satu lagi 6 seolah tidak aku sempat menyimpan satu lagi ya Nah jadi ada fitur baru yang namanya itu bukan bukan situ baru sesimanya tapi penyimpanan set pokoknya itu ditambah ya jadi ada berapa nih 12345 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 penyimpanan pakaiannya dan ini sangat berguna baik kalian yang suka menyimpan pakaian pakaian tapi udah penuh gitu kan kalau mau menyimpan pakaian tapi udah penuh gitu kan kok juga sama ya ya pokoknya itu yang semuanya jadi untuk penyimpanan pakaian diperbanyak sekarang menjadi ada 12 penyimpanan yang yang asalnya itu 6 oke untuk dan kita lanjut ke fitur yang kedua untuk fitur yang kedua ada di bagian chat ya bagian chat nah disini ada tombol seperti jempol gitu ya jempol ngelike gitu nah sini ya Nah ini fungsinya apa kita jadi misal nih kalian mau mencet ini misalnya audio gate misal audio gate nah nanti yang audio gate ini akan tersimpan disini teman-teman nah ini ya tuh dia tersimpan audio gate tuh nah jadi apa yang kalian tekan disini disini ini misalkan menekan camilan nah nanti akan muncul lagi di sini teman-teman nah ada camilan ya dia fungsinya tuh biar memudahkan kita untuk nge-chat untuk berbicara dengan orang lain gitu ya nge-chat juga ngetik gitu ngetikan capek kalau ngetik gitu kan kan capek gitu kan kalau ngetik terus gitu nih aku juga suka gitu soalnya nah jadi fitur baru ini sangat berguna ya kalau menurutku gitu misal ini nah nanti akan muncul disini ya 30 cepet-capek yuk kita ngetik gitu ya jadi untuk fitur yang kedua kita bisa kita bisa menyimpan chat ya bisa menyimpan obrolan gitu misal kayak tekan ini aku keluar nah ngetik akan disimpan disini aku keluar akan memudahkan kita untuk menggobrol dengan orang lain gitu ya Oke dan menutup fitur yang terakhir ya nah sebenarnya ini fiturnya itu khusus kreator aja ya teman-teman jadi selain kreator ini fitur ini gak bakal bisa digunakan ya atau admin juga bisa admin juga ya admin juga bisa tapi untuk player biasa gak bisa ya jadi fiturnya itu ada di bagian setting teman-teman begin setting dan kalian Scroll aja ke bawah ya nah ini teman-teman ya yang force nightlight mohon maaf kalau bahasa Inggris ini juga lancar ya kurang bagus ya pokoknya ada fitur yang namanya itu force nightlight nah jadi fungsinya itu apa misalnya nih ikan malam ya malam aku ubah jadi siang teman-teman nah gue selalu siang dan aku aktifkan aku aktifkan juga mode force nightlight nya nah ya sekarang menjadi malam lagi teman-teman nah jadi fitur ini itu untuk memalamkan alam sementep dunia pkxd ya jadi misalnya selnya itu siang nah jadi sekarang jadi malam teman-teman jadi diubah gitu ya dan ini nggak bakal siang ini ya ke bakal jadi siang jadi malam aja terus malam aja terus gitu kan fitur ini sama seperti yang model selalu siang cuma ini yang malamnya aja cuman beda ini ya beda bahasa ini bahasa Inggris ini bahasa Indonesia seharusnya itu ingin bahasa Inggris juga ya dengan bahasa Inggris juga gak apa-apa ya nah jadi ini adalah fitur untuk memalamkan dunia pkxd ya dan ini fiturnya itu khusus kreator aja ya selain kreator ke bisa atau admin juga bisa saya admin ya karena arvin adalah yang menciptakan pkxd nya ya kalian nggak bisa oh ya teman-teman eh mau ngomong nih ya sekarang prosokan yang disini tuh sudah ada teman-teman ya ini bisa lihat ya bentar nah itu teman-teman ya Wadaw sekarang itu sudah ada lagi ya kalau kemarin tuh nggak ada gitu tuh eh kembali secara sih kemarin ya di event juga dirography tiga ada tuh divenrography tiga ada ya ini prosokan ini terus juga diven archive gak ada mungkin lupa lagi aku ya pokoknya diveng apa itu gue ya pokoknya dulu itu prosokan ini dihilangkan ya dihilangkan tapi sekarang ada lagi nih dimunculkan lagi ya mantap ya aku juga pernah ya bikin konten kenapa gitu kan dihilangkan maksudnya dan sekarang dimunculkan lagi teman-teman mungkin buka ya mungkin buka tau gak tau mungkin ada alasan lain dari tim teman-teman ya oke teman-teman ya oh hebatnya aku lagi nih ya lagi cosplay jadi armin nih lagi cosplay ini bagus aja sih pakaiannya ya tuh semoga aja armin nggak marah ya ya pokoknya itu temen-temen ya jadi untuk fitur pertama pertamanya itu kita bisa menyimpan pakaian sebanyak 12 pakaian teman-teman nah misalkan simpannya dan yang kedua adalah disini ada fitur menyimpan chat misalkan mau menyimpan ini nah ini akan tersimpan disini nah ini ya tersimpan dan juga untuk yang ketiga ada fitur yang namanya itu force night light jadi kita bisa memalamkan dunia pxd yang asalnya dulu itu gak bisa ya dulu itu cuma ada mode selalu siang aja kalau malam enggak ada tapi sekarang kalau sekarang ada cuman yang lainnya itu ini bahasa Inggris ya ini bahasa Indonesia ini yang ini bahasa Inggris agak bersampur lebih kapal aja mungkin mau gimana lagi kan oke teman-teman mungkin itu aja untuk video kali ini jika ada tambahan teman-teman atau pertanyaan silakan aja di komentar mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya semoga video ini bermanfaat sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax